Halo guys, namaku Verod. Namaku Ita. Halo semuanya, balik lagi di channel aku MinaMina. Oke temen-temen, jadi sesuai dengan yang ada di community aku, aku disitu kasih poling ya, kira-kira video apa yang ingin kalian lihat selanjutnya. Dan kalian memilih yang terbanyak adalah tempat wisata dekat Jalan Malioboro, Yogyakarta. Tempat ini yang pastinya dekat banget dari jalan Malayoboro dan kalian bisa jalan kaki, kalau kalian nggak bisa pasti kalian malas. Ya tapi intinya ini dekat banget ya sama jalan Malayoboro jadi itu mungkin banget kalau kalian suka jalan kalian bisa jalan ke tempat ini. Oke mari kita mulai. Jadi saat kalian ke Jogja itu kalian pasti pakai pesawat, pakai kereta atau mungkin kalian naik bis. Yang pasti kalau kalian naik pesawat dan kalau kalian mau ke jalan Malayoboro kalian bisa pakai bis, naik taksi atau pakai kereta. Jadi kalau kalian pakai kereta kalian bisa ke pintu keluar dan belok ke sebelah kiri itu menuju ke stasiun Maguoharjo Dan kalian bilang aja naik Pramex untuk ke Jalan Malioboro itu cuma 8.000 rupiah ya Kemudian kalian juga bisa naik Trans Jogja itu cuma 3.500 rupiah teman-teman Dan kalian bisa sampai di Jalan Malioboro Oke yang pertama yang ini terkenal banget yaitu Tugu Jogja ya teman-teman Jadi ini salah satu monumen yang cukup terkenal di Jogja Dan kalau kalian tahu saat kalian ke Malioboro naik bis Trans Jogja Atau kalian naik Grab, Gojek, Taksi itu pasti kalian lewat Tugu ini teman-teman Jadi kalau kalian mau kalian bisa turun sini untuk foto-foto dulu Dan sebelum kalian tiba di Jalan Malioboro mungkin kalian mau foto-foto di stasiun yang tulis Yogyakarta Ya ini tempat sebelum Jalan Malioboro saat kalian dari Tugu Jogja ya Kemudian tempat yang kedua yaitu Jalan Malioboro sendiri Jadi di Jalan Malioboro ini teman-teman kalian bisa wisata kuliner, belanja Dan kalian bisa foto di yang paling terkenal yaitu tulisan nama Malioboro itu sendiri Dan yang berikutnya yaitu Pasar Beringharjo ya teman-teman Jadi di Pasar Beringharjo ini itu sebenarnya pas di Jalan Malioboro juga Cuma di agak keselatan dikit Dan di Pasar Beringharjo ini kalian bisa belanja batik, baju yang sudah jadi dari batik dan banyak hal Dan ini pasarnya luas banget dan bersih rapi Kalau kalian suka belanja ini mungkin salah satu pilihan untuk kalian Dan pas di depan Pasar Beringharjo itu ada yang namanya Hamza Batik Itu juga merupakan pusat oleh-oleh yang cukup terkenal di Jogja ya Oke kita ke tempat yang keempat, yang kelima Oke setelah Pasar Beringharjo kalian jalan dikit ke selatan Itu ada namanya Museum Benteng Frederburg Jadi ini merupakan bangunan peninggalan Belanda Dan ini sekarang menjadi museum dan disitu banyak peninggalan dari zaman penjajahan dulu ya Dan beberapa langkah dari Benteng Frederburg itu adalah titik 0 km Jogja Ini sebenarnya bukan 0 km ya Ada yang komen di video aku sebelumnya Tapi ini terkenal dengan sebutan 0 km Jogja Jadi disini biasanya malam-malam itu banyak ya orang-orang yang nongkrong buat ngopi bareng Tapi gak bisa sekarang ya Banyak orang yang hang up disini buat foto-foto Ada yang main skateboard dan ya banyak aktivitas Jadi ini lebih ke tempat untuk nongkrong Dan disini ada bank Indonesia kemudian bank BNI dan juga kantor pos Jadi ini bangunan tua dan kalian bisa foto-foto disitu ya Sekarang kita agak ke selatan lagi ya teman-teman Ini disini ada keraton Jogja Ya pasti ini salah satu tempat yang ini kalian kunjungi Ya kalian bisa jalan kaki ke keraton Jogja dari jalan Malayboro Dan di depan keraton Jogja itu udah ada alun-alun utara ya Dan di sebelah barat dari keraton ini Seberang jalannya itu ada museum kereta kencana ya teman-teman Dan di depan keraton juga sebenarnya itu ada museum lain Dan kalau di keraton ini kalian bisa ya lihat bangunan dulu keraton kayak gimana Dan juga kalian bisa melihat foto-foto raja dulu Dari sultan yang pertama sampai yang sekarang yang ke 10 Oke jadi dari keraton itu kita bisa ke selatan lagi Itu ada yang namanya Taman Sari Jogja Jadi Taman Sari ini salah satu tempat yang paling instagramable di Jogja Dan biaya masuknya juga murah teman-teman Ini cuma sekitar 5.000 rupiah Atau ya itu kalau naik mungkin itu tetap kurang dari 10.000 rupiah Itu murah banget Dan disini emang spot-spot fotonya banyak banget Dan ada masjid yang di bawah tanah juga Kemudian ada kolam renang Jadi ini dulu bekas taman Sri Sultan yang pertama Oke yang berikutnya adalah alun-alun selatan Yogyakarta Jadi alun-alun selatan ini lebih rame daripada alun-alun utara Karena disini ada lebih banyak kegiatan ya teman-teman Misalnya disini ada mobil-mobilan yang sebenarnya didayung kayak sepeda Dan itu banyak lampu dan musik Dan kalian bisa naik banyak orang sampai 10-20 orang di dalam satu mobil ini Ya itu ada yang tingkat itat di belakang kaget Ya kalian bisa main itu Terus disini juga ada banyak kuliner Kalian bisa nongkrong bareng sama teman-teman kalian disitu Dan yang harus banget kalian coba saat ke tempat ini Adalah tutup mata Jadi disitu ada dua pohonnya Jadi disitu ada dua pohon dan kalian bakal tutup mata Dan coba untuk lewatin pohon itu Meskipun kelihatannya gampang Coba aja dulu Oke dan berikutnya kalau misalnya kalian membawa anak-anak atau kalian pelajar yang sedang berwisata ke Jogja Kalian bisa ke Taman Pintar Yogyakarta Jadi ini merupakan wisata edukasi untuk pelajar di Yogyakarta Oke teman-teman jadi itu dia sekilas tentang tempat wisata yang dekat Jalan Malioboro Yang bisa kalian kunjungi hanya dengan jalan kaki dari Jalan Malioboro ya teman-teman Dan kalau kalian malas jalan kaki Kalian bisa menyewa sepeda yang ada di sepanjang Jalan Malioboro Jadi itu kalian bisa pakai aplikasi untuk menyewa sepeda tersebut Atau kalian bisa naik beca biar berasa suasana Jogjanya Oke teman-teman jadi itu dia sekilas untuk video hari ini Semoga bisa membantu kalian yang mau berwisata ke Jogja Setelah ini semua berakhir Sampai jumpa lagi di video berikutnya Daaah